Sebelumnya harga daging sapi berkisar di harga Rp125.000 per kilogram. Tingginya permintaan daging sapi jelang lebaran membuat harganya naik sebesar Rp5.000 menjadi sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Pedagang mengakui stok sapi di Tabalong tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan konsumen. Sapi yang saat ini dijual di pasar ini pun kebanyakan berasal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Naik dari harga Rp125.000-Rp130.000. Kenapa jadi naik Pak? Stok sapinya kurang. Stok sapinya kurang apa lah? Itu pun untung ada kiriman dari NTB mulai Sulawesi. Kalau menjual daging sapi dari oleh hari sama Kalimantan, sama Tanjung, kira-kira harga daging Rp150.000. Harga daging hari ini naik Rp5.000.000 per kilo Rp5.000.000. Berapa kilo? Pian jual di hari ini Pak? Sekitar dua bikul. Dua bikulan? Dua kental. Dua kental. Penjual daging sapi memperkirakan jika stok sapi masih tidak mencukupi permintaan dan bila pengiriman dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat tidak bisa, maka tidak menutup kemungkinan harga sapi akan lebih melonjak dari harga sebelumnya.